Oke lo semuanya, jadi kali ini kita bakal maiki Metsu no Yaiba Nama gamenya Demon King ya guys, jadi ini versi dia idol ya guys, idol termbase nih baru Karena kan gak baru juga sih, karena servernya udah 50, ini saya aja guys yang kelamaan nge-recordnya Oke jadi langsung saja kita bakal lihat bagaimana buat gameplaynya Dan disini kita dikasih redeem kode ya guys buat awal Karena kalian kan sudah pernah nih main termbase yang landscape Sekarang versi idolnya kayak Naruto-Naruto Dragon Ball One Piece juga guys Jadi Kimetsu gak mau kalah nih Oke jadi langsung saja, sepertinya kita masih dituruh buat ngikutin questnya dulu Adventurenya nih, kita bisa ikutin, karena saya mau abis ini ada kode rhythmnya Kode rhythmnya juga lumayan banyak, nanti abis ini kita bakal coba rhythmin semua kodenya Tapi kita bakal kelarin bagaimana skillnya Udah kelas, jadi itulah kekuatan dari Sang Nezuko Oke confirm, MPP Oke apakah ini scan cerita ya, dimana dia bertemu itu Oke dia, apa gak apa Oke ini mirip disesuaikan scan cerita guys, seperti ini ya Kita bakal lanjutkan lagi Nah ini udah ke gacanya guys, kalau kita liat ya gacanya awalnya bakal dapet apa nih Uh, Genitsu Boleh, jadi ini ada gacanya-gacanya juga ternyata Maka kita bakal langsung disuruh nyoba Genitsu hasil dari dapatan dari gacanya, uh benar sekali Oke kita liat ya, jadi Genitsu kalau kita liat tadi kalau gacanya-gacanya 4, gacanya 5 guys, uh keren sih Oke guys, langsung saja kita bakal ridung kodenya, buka profile, buka setting, lalu ada exchange kode, nah ini langsung saja kita bakal collect semua kodenya Kode yang pertama ada DS666, DS666, ini kode yang pertama, kita confirm Oke kita lanjut, kode yang kedua ada DS, eh belum belum, kode yang kedua ada DM Ini kode yang kedua guys, DM666, kita claim lagi, mantap Kode yang ketiga ada DM 7777, oke mantap, kode yang keempat ada DM 888, oke kode yang kelima ada VIP 666 VIP 777 untuk kode yang keenam, VIP 666 tadi udah claim gacanya Di VIP 666, VIP 777, dan yang terakhir kodenya adalah VIP 888 Jadi ada DM 66 sampai 88, lalu ada VIP 666 sampai 88 Terima kasih とGod ... ... saya penasaran di loginnya mana nih untuk reward loginnya sepertinya belum kebuka ya guys yaudah kita bakal coba gacha satu-satu aja nih kita jangan skip dulu sekali save single receipt oke jadi untuk scannya gini ya scan gachanya maiko selamat menikmati kita lihat kekuatan shinobi kocow nih kelas siapa yang bisa diduga kita bisa dapat SSR modal 7 tiket dari kode guys wah kelas sih sih wah pak kocow bisa dapat modal dari itu jadi kalian kalau hoki sih harusnya bisa aja guys dapat yang lain kalau kalian mau dapat yang lain caranya apa? bener sekali reroll ya ini level 1 tapi sekali pukul tetap 1 hit oke kita lihat ultinya nih set 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 hit oh nggak kalian bisa lihat kan damage-nya dia nggak bakal full power parah karena dia level 1 musuhnya level 8 juga dia bakal koit guys udah lebih bisa diarpin jadi dia levelnya berarti harus diatsel rata dulu kita udah lihat kawah dia sama ini dB su bu lu 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 saya mau ke situ disuruh ya kerekrit lagi oh dimatian oh kita ada satu nih implement apa yang akan kita ambil semudah itu guys buat dapatin oh ini lepandai claim login oh besok kita bisa dapat vital login dapat Mitsuri Kanjori apalagi ini apalagi udah bisa langsung dapet gak enggak nih kita mencubu board top up sih top up bisa dapet 10 gajah perhari itu GG kita mau liat nih dia ngesikat semuanya nih dibalas nih atau bisa ya kita kali cepet set boom di level 24 darahnya bakal mati kebel gak berasa mau ulti gimana gak berasa set langsung one hit set one hit oh gak wuh dikit lagi darahnya oke kalau begitu videonya sampai sini saja terima kasih tonton sampai akhir dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih